Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel pengadilan agama pangkalan kritik Saya M.V. Biola akan menemani Anda dengan sejumlah informasi seputar pengadilan agama pangkalan kritik Selama satu pekan terakhir 26 Agustus tahun 2024 memulai pekan yang baru dengan semangat kebersamaan Hakim M.M.S.Honi, S.E.C. M.H. dalam apel pagi di pengadilan agama pangkalan kerinci Menyampaikan pentingnya solidaritas antar sesama aparatur Beliau membandingkan aparatur pengadilan dengan sebuah bangunan kokoh Yang saling menyokong satu sama lain Setiap individu di pengadilan agama memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesuksesan institusi Selanjutnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba Suasana penuh semangat terpancar di pengadilan agama pangkalan Kerinci dalam rangka pembagian hadiah bagi para pemenang lomba Memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 Dan hari ulang tahun mahkamah Agung RI ke-79 Kegiatan ini menunjukkan semangat, kebersamaan, dan kekeluargaan Di antara seluruh aparatur pengadilan agama pangkalan kerinci Sengir 22 Agustus tahun 2024 Pengadilan agama pangkalan kerinci mengikuti sosialisasi Dan implementasi sistem pembinaan dan pengawasan secara elektronik terintegrasi Melalui aplikasi Ebinuas secara daring via Zoom Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di Cenbadilak ini Diikuti oleh seluruh pimpinan dan pejabat struktural di pengadilan agama pangkalan kerinci Dengan adanya Ebinuas Diharapkan proses pembinaan dan pengawasan di lingkungan pengadilan agama pangkalan kerinci Dapat berjalan lebih efektif dan efisien Aplikasi ini memungkinkan pemantauan kinerja secara real team dan penilaian kinerja yang objektif Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Ali Mutaram, SHI, MI Menyambut baik inisiatif ini Ebinuas akan menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat bagi kami Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Ujarnya Selasa 27 Agustus 2024 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pelalawan periode 2024-2029 Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Ali Muhtaram, SH, MH Turut hadir dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD yang baru Acara yang berlangsung di gedung daerah Datuk Laksamana Mangkudi Raja Pangkalan Kerinci 27 Agustus 2024 ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah Ali Muhtaram menyampaikan harapannya Agar DPRD yang baru dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik Dan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Pelalawan Beliau juga menegaskan pentingnya kerjasama antara lembaga peradilan dan legislatif Dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermartal Selanjutnya pada hari itu juga Dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah Selama pelaksanaan pemilu 2024 Polres Pelalawan menggelar apel gelar pasukan operasi mantap Raja Lancang Kuning 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak Termasuk Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Sebagai bentuk sinergitas antar instansi Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kapolres Pelalawan AKBP Afrizal Asri S.I.K Dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerja sama semua pihak Untuk menciptakan situasi yang aman dan damai selama proses pemilu Apel gelar pasukan ini menjadi momentum untuk mengecek kesiapan personel Sarana dan prasarana yang akan dilibatkan dalam operasi 28 Agustus 2024 Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan transparan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara rutin Menggelar briefing integritas Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Ali Muhtarom S.H.I.M.H.I Bertujuan untuk mengingatkan seluruh pegawai Akan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas Briefing ini mencakup berbagai materi Mulai dari etika kerja Pencegahan korupsi Hingga peningkatan kualitas pelayanan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Ali Muhtarom S.H.I.M.H.D Dan kuasa pengguna anggaran Bu Mulyana Laniari S.H.I.G Mengikuti rapat koordinasi persiapan purna bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru KBTA Pekanbaru Yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zong Rapat ini bertujuan untuk membahas persiapan acara purna bakti KBTA Pekanbaru yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat Dalam rapat tersebut berbagai hal penting dibahas Mulai dari konsep acara, susunan acara Hingga persiapan teknis pelaksanaan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci beserta jajarannya Turut memberikan masukan dan dukungan penuh Terhadap suksesnya Acara Purna Bakti KBTA Pekanbaru Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Ketua Zona Integritas, ZEI Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Handika Fujisunu, SHMHI Telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi MONEV Terhadap eviden implementasi untuk area 3 dan 4 Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur Sejauh mana penerapan program-program ZEI Telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan MONEV ini diharapkan dapat mengidentifikasi Kendala-kendala yang dihadapi Serta mencari solusi untuk meningkatkan kinerja ZEI Dengan demikian, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Dapat terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kegiatan pelepasan mahasiswa magang ini dilaksanakan pada Kamis 30 Agustus 2024 Di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Delby Ariputra SHMH Mewakili pimpinan Melepas mahasiswa-mahasiswi magang pagi itu Delby Ariputra menyampaikan Semoga selama melakukan magang di sini Adik-adik semua mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat Serta dapat menerapkannya di dunia kerja kelak Di penghujung acara, mahasiswa-mahasiswi menerima sertifikat Yang diserahkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Dan kenang-kenangan dari keluarga besar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Turut hadir dalam rangkaian acara Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama, PTA Pekanbaru yang berlangsung meriah Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi Termasuk kedatangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kedatangan Ketua Mahkamah Agung RI, Dauktor Haji Muhammad Syarifuddin, SHMH Disambut hangat oleh Ketua PTA Pekanbaru beserta jajarannya Rombongan kemudian langsung menuju ke lokasi pembinaan Yang diadakan di Hotel Pangeran Pekanbaru Dalam pembinaan tersebut, Ketua Mahkamah Agung memberikan arahan Mengenai peningkatan integritas dan profesionalisme Dalam menjalankan tugas sebagai aparat peradilan Setelah pembinaan, acara dilanjutkan dengan Wisuda Purna Bakti Ketua PTA Pekanbaru, Dr. Haji Syarif, SHMH Yang telah mengabdi selama puluhan tahun dalam dunia peradilan Upacara wisuda ini berlangsung hikmat dan penuh haru Di mana Dr. Haji Syarif, SHMH Menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya Kepada seluruh jajaran peradilan yang telah mendukungnya selama ini Puncak acara ditutup dengan malam perpisahan yang diadakan di Aula Gedung PTA Pekanbaru Malam perpisahan ini dihadiri oleh seluruh tamu undangan Termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Terinci Acara berlangsung penuh keakraban Diisi dengan pidato perpisahan dan penyerahan cenderamata Sebagai tanda penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Ketua PTA Pekanbaru yang telah purna bakti Dengan berakhirnya masa jabatan Dr. Haji Syahrif, SHMH Diharapkan semangat yang telah ditanamkan selama masa kepemimpinannya Dapat terus dilanjutkan oleh generasi penerus di lingkungan peradilan agama Acara purna bakti ini sekaligus menjadi momen refleksi bagi para pejabat Yang hadir untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 30 Agustus 2024 Jumat Sehat kali ini dibuka dengan bermain tenis lapangan Dengan rutin berolahraga, diharapkan EASN dapat menjaga kondisi fisik dan mental yang prima Sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya Untuk mewujudkan visi pengadilan agama pangkalan kerinci Sebagai lembaga yang sehat dan produktif Selanjutnya, suasana berbeda terlihat di pengadilan agama pangkalan kerinci Para siswi SMK yang sedang magang berhasil menciptakan suasana ceria Bersama keluarga besar pengadilan agama pangkalan kerinci Dengan menggelar olahraga, bermain bola voli bersama Terdengar suara riuh penuh kegembiraan di antara mereka Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak pengadilan dan sesama peserta magang Ini baik untuk menjadi rutinitas sebagai program Jumat Sehat Selain untuk menjaga kesehatan dapat juga sebagai pererat hangatnya Tali silaturahmi keluarga besar pengadilan agama pangkalan kerinci Akhirnya, pekan terakhir bulan Agustus ini ditutup dengan melaksanakan apel Jumat sore Yang selalu diagendakan secara rutin Pada apel kali ini, Hakim Delby Ariputra SHMH bertindak sebagai pembina Dalam amanatnya, atas nama pimpinan Beliau menyampaikan terima kasih atas kinerja seluruh aparatur pengadilan Agama pangkalan kerinci dalam sepekan ini Selamat berlibur selama dua hari ke depan Semoga hari Senin dapat memulai kerja dengan lebih semangat Happy Weekend Terima kasih telah menonton!